In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Namun hijrah itu ada dua bentuk Ya pertama hijrah secara batin Yaitu meninggalkan bujukan hawa nafsu Yang selalu menyeret kepada keburukan Meninggalkan waswas syeton, rayuan syeton Inilah yang disebut dengan hijrah hati Yang kedua hijrah secara lahiriyah Yaitu menyelamatkan agamanya dari terpaan fitnah Yang merusak agamanya hingga dia berpindah Dari satu tempat ke tempat yang lain Ya dari satu negeri ke negeri yang lain Nabi SAW pernah berkata La hijrah taba' dal fathih Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah Karena kota Mekah setelah ditaklukkan Maka orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah Tidak lagi disebut muhajirin Sebelum itu disebut muhajirin Maka dari sejak ditaklukkannya kota Mekah Fathu Mekah sampai sekarang Ya kalau ada penduduk Mekah yang pindah ke Madinah Apakah disebut muhajirin? Tidak ini adalah sebutan khusus khas Bagi para sahabat yang meninggalkan kampung Pemahalaman mereka Mekah menuju Madinah Ya untuk menyelamatkan agama mereka Jadi misi utama hijrah itu adalah menyelamatkan agama Demikian pula hijrah secara maknawi Ya meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Ini konteksnya adalah dalam rangka menyelamatkan agama kita Nah demikianlah hijrah secara maknawi dan hijrah secara kita katakan secara hissi Yaitu intinya adalah maknanya adalah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Menuju apa-apa yang dicintainya Ya meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan Meninggalkan syirik menuju tauhid Meninggalkan bid'ah menuju sunnah Meninggalkan kebatilan menuju al-haq Meninggalkan bid'ah menuju al-haq Meninggalkan bid'ah menuju al-haq